Apa yang ditabur, itulah yang dituainya. Kejadian 29, 15, 18, dan 19. Kemudian berkatalah Laban kepada Yaakub, Masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma. Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu. Yaakub cinta kepada Rahel. Sebab itu ia berkata, Aku mau bekerja padamu tujuh tahun lamanya untuk mendapat Rahel anakmu yang lebih muda itu. Saud Laban, Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain. Maka tinggallah padaku. Isak, ayahnya, meminta Yaakub mencari istri dari kaum keluarganya. Laban adalah paman Yaakub dari istri ayahnya. Dan Yaakub akhirnya menemukan Rahel untuk dinikahinya. Kejadian 29, 25. Tetapi, pada waktu pagi nampaklah bahwa itu Leah. Lalu berkatalah Yaakub pada Laban, Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku? Mungkin Allah mengizinkan Yaakub ditipu oleh Laban dan Leah untuk menghukum dan menyadarkannya akan kejahatan dan berita yang disebabkannya ketika menipu ayah dan kakaknya sendiri. Kita harus mengerti bahwa sekalipun Allah mengampuni kita untuk suatu dosa tertentu dan memulihkan kita, namun pada saat yang bersamaan, ia mungkin menghukum kita untuk dosa tersebut. Prinsip Tuhan tetap sama. Jangan sesat. Apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Marilah belajar untuk menabur hal-hal yang baik, agar kita dapat menuai hal-hal yang baik pula. Semoga Tuhan Yesus memberkati.